oke guys oke guys bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Andi 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 dari markas-markas oto didapas ya kali ini kita kedatangan kiriman lagi guys dari September abang kita abang-abang Dimas ya dari Palembang guys dia mengirimkan sebuah handphone entahlah ini handphone apa Mari kita akan buka aja guys bismillahirrahmanirrahim terima kasih untuk Bang Dimas ya Bang Dimas sudah percayai tim kami guys kita buka aja ya gimana ya ini aja dah bismillahirrahmanirrahim eh oke guys ini handphone apa sih katanya mah pocong entahlah kita buka aja guys kita akan unboxing iya wah ini dia barangnya guys Wow ini handphone yang seperti saya gunakan guys pocong ya pocong saya mau lihat kondisi di dalamnya ya saya nggak tahu belum bongkar karena memang baru datang ya pocong aduh HP pocong kenapa kamu rusak mulu guys tapi lihat fisik katanya bengkok oh iya ini bengkok disini guys ya untuk LCD hancur guys pecah guys kelihatan ya tuh entah hidup atau tidak enggak akan bongkar aja guys disini video akan saya singkat jadi gini loh guys gini loh udah dulu udah dulu ada motornya motor fisik sekali ya oke Wow dalamnya udah dibongkar guys Wow Wow mantap ini ya kaleng-kalengnya udah nggak ada saya buka kameranya dulu waduh nah jadi gini guys ini mati total kata bang dimas Hai dimas masih total ya mana ya karet eh karet kocosan hai 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 nah media mesinnya guys waduh wow tipis sekali ini temen-temen nih tipis sumpah ini lebih tipis dari Redmi Note 8 guys Oh ya Hai kayaknya agak-agak gimana ya kalau saya perhatikan jadi gini Emang kalau di sudut pandang seperti ini ini enggak bengkok guys ya enggak bengkok hanya saja dia gini Oh berasa seperti ini Oh ya kayak perahu disini cembung ke bawah kelihatannya Hai agak melendeng kayaknya Hai saya Hai ah lihat dulu ini apa ada yang kembung papannya atau tidak ya kalau sekilas sih melihat seperti ini kondisinya ya kita belum bisa menyimpulkan keluhannya dari mana guys Oh ya ini tuh sebenarnya kasus mati seperti ini kita harus beritahu dulu ya ke pemilik handphone bahwasannya mati seperti ini ya saya sudah bilang kepada Abang Dimas itu ada handphone yang bisa dibetulkan ada yang tidak gitu jika memang ini bekas servis ya kemungkinan beliau isinya enggak ada kemungkinan emang handphone ini enggak bisa dibetulkan seperti itu jadi kita enggak bisa bilang gini kepada user ya Oh pasti bisa Oh pasti bisa Oh enggak bisa gitu Hai saya mencoba berusaha ya kita tidak berjanji bahwasannya akan pasti di hidup pasti hidup gitu enggak bisa jangan-jangan kayak gitu guys kita harus analisa jadi enggak sembarangan menjawab pasti bisa ya kalau enggak bisa bagaimana Bang ya enggak usah bayar gitulah kita namanya mencoba berusaha Hai itu teman-temannya Hai namanya tukang servis HP enggak tukang servis HP juga ya servis apapun kalau memang mesinnya udah nggak bisa dibenerin kan pasti ganti mesin kayak gitu nah kondisinya lumayan ini banyak ini lopet ini saya nggak tahu ya masih bisa diusahakan atau tidak karena Hai kalau untuk cuma sekedar dicek dilihat tuh nggak jaminan Oh bisa kayaknya Oh enggak enggak juga kita harus analisa dulu lihat dulu kondisi fisik ya dari keseluruhan ini kan Hai masih ada kaleng gini nih begitu kan lopetnya juga ketutup saya enggak tahu ini kepanasan enggak gitu ya karena bekas di service disini ini saya tertuju ke MMC dan CPU Hai dia pakai UPS guys karena saya harus melihat dulu ya melihat kondisinya Hai kalau secara singkat sih melihat kondisinya ya baik-baik saja tidak kembung gitu ya papannya tidak kembung ini harus ekstra analisa guys mungkin pengerjaannya tidak semudah yang kita bayangkan karena memang bekas bukan bekas maksudnya mencoba di service oleh user lainnya sehingga tidak bisa juga tahu isinya enggak ada ya kita akan coba tes dulu apain shot atau shot atau tidak coba ukur guys untuk tibatnya enggak shot untuk tibatnya enggak shot untuk tibatnya enggak shot guys tuh power kayaknya gimana ya ini ya ini ya kita coba pakai ini ya power supply yang yang tahu tegangan ini disini ada ada koil yang sepertinya koil ya dicabut mungkin konslet atau apa saya nggak tahu ya ya shot mungkin ya kita akan coba pakai power supply aja seperti apa tegangannya ini ya ada denyutan atau enggak ya ini ada koil mungkin dicabut lagi nggak masalah sih coba pakai keren banget nih HP mati lagi saya coba pakai power supply teman-teman nah hmm 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 wow dia agak naik dikit coba saya pencet wah 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 Oke guys, saya akan tunjukkan bagaimana Aduh copot Sebentar Copot guys Nih Di power supply Kayak gini tegangannya guys Mana dia Si lo ya Ini ampermeter ini gak fungsi guys Karena ini udah modipan yang penting jarum ini ya Yang menalok Itu modipan saya Saya akan gunakan Cosapa ini ya Kalau saya akan tekan on Nah Ampermeter pada PS naik Gantung di ini Berapa itu Berapa miliampere Sekitar Oh dia agak bernenyut guys Agak bernenyut 100 Berapa itu Wah Ya ada Ada pergerakan sedikit-sedikit Nah Seperti handphone hidup ya Tapi Gimana ya Wah Ini mungkin Apa ya penyakitnya Ini udah saya colok ya Seperti ini Dia agak-agak Berdenyut-denyut gitu Ini gambarnya Gimana ya Tuh Tuh Ini masih nempel guys Belum saya lepas Kayak gitu Tuh dia Undut-undutan dikit Gitu Gantung ya Seperti MMC Tidak bekerja Guys Seperti MMC Tidak bekerja Saya tekan Seperti ini Jatuh Senggol guys Ini saya tekan Tuh Dia seperti Handphone mau hidup ya Nah Nah Ini kayaknya perlu tes LCD ya Apa perlu saya bongkar Handphone saya guys Yang buat ngerekam ini Untuk tes LCD nya Pocong Guys Pocong Nih guys Ntar Mbak Kunti marah nih Pocong dibongkar-bongkar Aduh Ini part 1 ya Saya tidak tahu Kelanjutannya seperti apa Nanti akan kita lanjut Berhubung saya mau belanja Jadi saya skip dulu Kondisinya kayak gitu Nanti saya akan coba Colokin komputer ya Dan saya cek Baterainya dulu ya Ada strum nya Atau enggak Coba saya Lihat dulu Baterainya ada strum nya Enggak Baterainya 2,5V guys Mungkin ini baterainya Saya suntik dulu Saya mau belanja Jadi saya skip dulu ya Baterainya saya suntik dulu Di sini Di power supply ini Saya mau belanja Jadi saya skip dulu Oke terima kasih Untuk Bang Dimas Nanti Insya Allah Saya akan coba Analisa lagi Lebih lanjut ya Sampai jumpa Buat rekan-rekan teknisi Ponsel Indonesia Salam dari kami Markas Autodidak Berbagi itu Indah Bye-bye Jangan lupa klik tombol subscribe Yang ini Thank you Sampai jumpa